Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi tentang ranperda APBD tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Jambi, Kami Sore, 24 Oktober 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait ranperda APBD tahun 2025 dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Jambi. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kembas Farid Alfareli, para wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini, sejumlah fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah masukan dan pandangannya terhadap perancangan APBD tahun 2025. Seperti kita lihat secara bersama, kita DPRD Kota Jambi baru membuat terkait dengan rapat paripurna terhadap pandangan-pandangan fraksi terkait dengan penyampaian APBD tadi pagi, APBD di 2025. Sampai dari 8 fraksi, itu mungkin sampai narasinya sama, 65% mempertanyakan terkait dengan potensi PAD. Dan kita ketahui pendapatan asli daerah ini kan harus kita siasati dan bagaimana bisa postur APBD di 2025 ini lebih kuat. Karena ada kenaikan yang tidak begitu tinggi dengan pengetapan yang disampaikan oleh pemerintah, dari hanya sebesar 2,24 miliar, itu sebesar 12 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu Rp577 miliar. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa pemerintah menetapkan target dari pendapatan asli daerah. Karena ini sangat berpengaruh nantinya, dan kami tentunya mohon penyelesaian kepada pemerintah, korelasinya dengan nanti belanja daerah yang akan tertuang dalam APBD tersebut. Dan hal-hal lain terkait dengan pembiayaan daerah, mungkin tadi kita sudah bisa dengar bahwa kita menyoroti terkait dengan penyataan modal yang diberikan kepada Bank 9, yaitu pada gedung yang sudah disiapkan, tentunya akan menjadi pertanyaan juga bagaimana kelanjutnya. Demikian.